Bagaimana yang disebutkan oleh para ulama? Bagaimana cara menjelumus semuanya itu dikelatkan Dan diantara yang disampaikan oleh mereka Adalah jangan sampai kaum muslim dengar ayat ini Kalau mereka dengar ayat ini itu berbahaya Karena dari situlah pintu itulah yang digunakan oleh setan bagaimana menjelumuskan manusia Apa itu pintunya? Pintunya adalah ayat yang berbunyi Walatakunukalladina nasumwa fansa Allah Jangan pernah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah Karena kalau kalian sudah lupa kepada Allah Maka Allah pun juga melupakan semua kesempatan yang harusnya kalian dapatkan Kalian raih Allah lupakan Punya artemenda gak digunakan Punya istri yang cantik gak digunakan Punya anak-anak tidak diperdayakan Semuanya itu karena dia lupa kepada Allah Oleh karena Dikatakan oleh para ulama standar ingat kepada Allah Itu adalah sholat lima waktu Subuh kita ingat kepada Allah Tambah tahu dengan apa yang kita baca Sehingga tambah ingat kita kepada Allah Maka standar kita akan dapatkan Duhur kita ingat Allah Asar kita ingat Allah Maghrib kita ingat Allah Isya kita ingat Allah Maka Allah berikan standar kepada kita Kesempatan standar itu diberikan Tapi kalau mau lebih ya kita lah harus lebih Ke beli abadiyah Ditambah lagi Hadir majestaklim Sedekat kepada para ulama Selalu diingatkan Fazakir fa'inna zikra Tangfal mu'min Nah peringatan itu Yang paling bermanfaat kepada kita sekarang ini Siapa? Yang paling bermanfaat bukanlah jabatan Bukanlah harta benda Bukanlah kemudahan Kekuatan Ketampahan tidak Tapi yang paling bermanfaat itu peringatan Sehingga saya umar itu mencari orang yang mau memperingatkan dia Dan kalau ada yang mau memperingatkan dia Maka dia bersyukurnya Minta ampun kepadanya Luar biasa Kenapa? Karena peringatan itu bagi kaum muslimin Sangat bermanfaat Fazakir fa'inna zikra Tangfal mu'min Nah supaya apa? Peringatan itu Supaya ingat terus Peringatan supaya ingat Diperingatkan supaya ingat Bagaimana contohnya seperti sekarang ini kita Kita duduk bersama para habaib Duduk bersama para ulama Ada ingat kita atau berbuat dosa sekarang ini? Nah tidak Kenapa? Karena kita dalam peringatan Kalau kita selama seharian penuh kita seperti ini Maka kita selalu ingat Segala macam modal yang Allah berikan itu kita akan gunakan secara maksimal Nah itulah yang pertama Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!